Halo teman-teman selamat pagi siang sore dan malam yoi jadi pada video kali ini gua tidak lagi nge-vlog di atas motor tapi kali ini saya akan mengganti dan membongkar sebuah part motor yang mau diganti kira-kira apa yang diganti tuh ya yang diganti itu adalah karet Tromol dari e-making jadi motor ini sudah hampir empat tahun ya eh hampir lima tahun berjalan bulan November ini lima tahun jadinya musti ada part-part yang diganti dan kebetulan si Tromol ini karet Tromol ini mesti diganti guys nah oh tahunnya dari mesti diganti itu karena kemarin baru ganti gear sekitar sebelum puasa lah ya itu ganti gear nah tau-taunya dicek karetnya udah mulai haus jadi harus diganti nah mana-mana tadi eh diganti dan saya beli karetnya harga kartu sekitar lima puluh ribu ya harga lima puluh ribu nah jadi kalau tau lagi kalau sama pasang ya kan karena karena pasangnya dirumah masang sendiri jadi ya anggap aja lima puluh ribu sudah angkos pasang gitu oke oke jadi selanjutnya apa-apa aja yang dibutuhkan ini seperti kunci Inggris ini gede ini kunci Inggris ya gede maksud sebenarnya kunci buat pipa ya cuman gua pakai ini kunci Inggris 12 kunci 12 ya enggak lah hanya sendiri terus kita butuh kunci 10 ini pentingnya kunci 10 sama 12 ya guys ya kunci 10 12 ring kalau kalian punya yang yang apa namanya ini penting ya ada yang yang U sama yang apa tuh liter T ya atau apa ya saya nggak teru begitu apa ini ya namanya pokoknya dia ukuran 10 sama 12 itu dan selanjutnya kita bongkar bagian baut utamanya guys ya yang diletak sini eh lihat sini kameramen deketin ini bagian sini ini kita buka ini kita buka nah bukanya ini dipakai ini tadi saya sudah baru saya buka dan selanjutnya saya teruskan bukanya lagi oke buka sudah terus ini udah terbuka jadi kalian bisa lihat ya ini masuk masuk iningnya dari sebelah kiri jadi jangan sampai salah bukan sebelah kanan jadi yang sebelah kanan itu adalah pengencangnya di sini ya oke selanjutnya itu udah dikendorin ya udah dikendorin lalu langsung kita buka oke lalu kita tarik oke 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 Iya, 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 iya Oke Lalu langsung aja kita turun, oh ini belum kita kendorin dulu ya Oke guys, ini kita sudah buka ya part komponen bannya Ban belakang Jadi, kalian bisa tau nih Kalau rantai sudah mulai kendor itu dia gini Tuh Ya, tuh, pocak Udah, kita tidak perlu lagi melepas gearingnya Jadi tinggal kita lepas ini aja ya Dan kita lepas karetnya Ntar, ini cari buat nyongkelnya nih Oh, tidak usah Nih guys Tuh, sudah kaku banget ya Kaku banget nih Kaku, kayak hati Ini apa ya Ini kita lepas satu-satu ya Sebenarnya kalau mau diakalin bisa cuman Saya nggak mau Motor saya itu Diakal-akalin begitu Langsung mending ganti aja selama part itu sudah mulai lemah Nah, ini karena dibalik papan Harga partnya cukup mahal Jadi, sekitar 50 ribuan Sekitar 50 ribuan ya Cuman kalau di daerah Jawa mungkin Lebih murah ya Lebih murah Mungkin bisa jadi di bawah 50 ribu Bahkan bisa di bawah 30 ribu Tergantung dari kualitasnya Kalau kemarin sempat ditawarin itu Yang KW Itu 20 ribu guys Jadi saya tanya Karet gear trombol berapa? Oh, gitu kan Salah satu ini Toko Cina gitu ya Binket Cina Lagi itu Ihh Nanti Lagi kerja ini Lagi itu Ehh 20 ribu Hah? 20 ribu? Itu AC apa nggak? KW Sudah akhirnya saya tidak membeli Karena Ini organ yang lumayan penting ya Di salah satu Komponen motor Nah Ihh Ini apa sih Oke Selanjutnya Kita akan Pasang Yang baru Oh yes Jadi Ini Partnya Ya Partnya Sama dengan Yang ini Kewara perbedaan sama ya Tidak ada perbedaan Oke Kita langsung buka aja ya Bangun Nah Sudah Sudah Setelah itu Kita getok-getok Sudah kan? Sudah kan? Tinggal lanjut Kita pasang Disini Tuh Udah ya Tadi Oblak-oblak banget Ini nggak terlalu oblak-oblak Oke teman-teman Sudah dibersihkan Sudah dipasang yang baru Ini yang lama ya Kita masukin lagi Sekarang Sekarang Selanjutnya kita kembalikan Bahannya Ke Disini ya Ke sasisnya ya Oke Kuncinya minggirin dulu Oke Guys Ini Masang rantai Agak rumit ya Karena kan Dia nggak dilepas dulu Jadi langsung main pasang Pas lagi Masukin roda Harus dipasang Dan ini tinggal kita Naikin Si roda Kekasnya Oke Oke Kita coba angkat Lalu Kita setel ulang lagi Nantainya Oke Ini berapa Jadi kita Sekencang rantai itu Melalui dari garis ini Sama Kewencangan di rantainya Guys Oke Satu Dua Tiga 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 Sek BEBоч beş Sembilan Sini Satu Dua Tiga Lihat Tujuh, lapan, sembilan Pas Oke Jadi kita akan cemin kembali Dan ini ya guys ya Perlu diingat ini jangan sampai kendor Kemarin kepasan mori tuh gak tau kenapa ya Lagi di jalan Tiba-tiba temen tuh remender Mas tau Dik, itu ada yang mau lepas Aku ngeliat kan di sekitar depan Samping belakang kok gak ada gitu Gak ada yang menurut aku lepas gitu Eh pas Tidak berapa lama Berhenti Tidak tau bener Yang sebelah sini Sebelah kirinya lepas Mau lepas Mumpung aja gak lah Sudah jatuh Kalau jatuh kan berhabis lagi ya Nyari bautnya ya Gitu Jangan sampai rantai ini Pilas gitu Jadi kalau pilas tuh Yang dipandang gak enak Terus Si rantai nanti bakal kemakan guys Jadi kegesek kan Tidak sesuai Oke guys Jadi Beginilah cara pemasangannya ya Kotor ya Namanya pegang oli Dan tadi apa-apa aja yang disiapkan itu Kunci 12 Kunci 10 Kunci 14 Kalau ada kali koncing Seperti ini Lebih bagus lagi Yang gede Ya Oke guys Sekian dulu dari tutorial saya Kalau menurut video ini bagus Tekan nomor like Terus tekan nomor subscribe Bagi kalian yang Belum berlangsung Oke See you next time Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati